Hari Raya Aidul Fitri 2024 di Arab Saudi dan Indonesia jatuh pada tanggal berapa? Lebaran 2024 atau Hari Raya Aidul Fitri 1445 Hijriah semakin dekat. Negara-negara mayoritas Islam di berbagai belahan dunia seperti Arab Saudi, Indonesia, dan lainnya akan melakukan pengamatan hilal pada akhir Ramadan untuk menentukan satu sawal 1445 Hijriah. Berikut perkiraan Lebaran 2024 di Arab Saudi dan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui Arab Saudi memulai Ramadan 1445 Hijriah pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sebagaimana yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Jika Ramadan tahun 2024 berlangsung selama 29 hari, maka perkiraan Lebaran 2024 di Arab Saudi jatuh pada hari Selasa 9 April 2024. Namun jika Ramadan berlangsung 30 hari, maka Lebaran 2024 di Arab Saudi jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Negara tetangga Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah memprediksi lebaran kemungkinan besar jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Ketua Asosiasi Astronomi Emirates Ibrahim Al-Jarwan mengatakan, lahirnya bulan Sabit Sawal bersamaan dengan gerhana matahari total pada 8 April 2024. Hal ini mengindikasikan bulan Sabit Sawal akan terlihat setelah matahari terbenam pada 9 April 2024 yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Sementara itu, puasa Ramadan di Indonesia versi pemerintah dimulai pada hari Selasa 12 Maret 2024. Berdasarkan waktu tersebut, jika pelaksanaan puasa Ramadan berlangsung selama 29 hari, maka Lebaran 2024 akan jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Dan bila jatuh pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, berarti puasa genap 30 hari. BRIN dan BMKG memprediksi Hari Raya Indul Fitri 2024 di Indonesia akan jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Namun untuk memastikannya, pemerintah Indonesia akan menetapkan Lebaran 2024 setelah menggelar sidang isbat penetapan awal-sawal 1445 Hijriah yang akan digelar pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.